Halo Mams, Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Mama Dizzy Channel Saya mau ajak mama-mama praktek pikir shuffle pancake Ternyata caranya gampang banget Di sini saya sudah siapkan 2 butir kuning telur 40 gram gula pasir setara dengan 2 sendok makar 20 gram susu, 10 gram minyak Setengah sendok teh baking powder 1,4 sendok teh vanili 35 gram tepung terigu Dan 3 butir putih telur Caranya gampang banget, Mams Kita praktek sama-sama ya Ini pertama kali saya bikin Nah, kita kocok-kocok kuning telurnya seperti ini Lagi kita pakai 2 butir ya Kira-kira 10 menit kita kocok Nah, nggak usah pakai mixer Kemudian masukkan susunya Dan minyak goreng atau minyak Nah, kita aduk-aduk lagi sampai rata Kira-kira 5 menit Kemudian masukkan panilinya Kita aduk terus seperti ini Sampai benar-benar Campur rata dan sedikit naik Nah, kemudian Kita masukkan tepung terigu Sedikit demi sedikit Dan nggak usah diaduk Dengan menggunakan tenaga yang full ya Kita aduk rata aja seperti ini Aduk santai Sampai semuanya tercampur rata Kemudian saya masukkan baking powder Nah, kira-kira seperti ini Ya, teman-teman Karena kameranya cukup dekat Jadi kelihatannya saya cepat yang aduknya Tapi kita aduk santai aja Setelah terima masukkan Ya Oke Ini Akan Saya pinggirkan ya Sebentar lagi Nah, kita aduk-aduk seperti ini lagi Kurang lebih 5 menit ya Nah, sudah Sekarang Kita mau kocok putih telur Nah, mama-mama Kita akan kocok putih telur Sampai mengembang Dan kita akan campurkan gula pasir Sedikit demi sedikit Ya, ini sudah mulai mengembang Saya mau masukkan gula pasirnya dulu Sedikit Nah, kita pocok lagi Kita mixer lagi Sampai Mengembang lagi Sampai agak sedikit kaku lagi Dan kita masukkan lagi gula pasirnya Pokoknya kita masukkan gula pasirnya perlahan aja Nah, terakhir kita kocok sampai benar-benar mengembang dan kaku Nah, kalau mengembang dan kaku itu Kalau kita balikin Si piring Atau si tempat kita mengocok telur Jadi akan tumpah ya Nah, kita mau ambil Sedikit dulu Ya, kira-kira seperempat lah Kita mau aduk jadi satu Pelan-pelan aja Ya, ke dalam adonannya Nah, ini sudah mulai tercampur rata Nah, saya mau masukkan lagi sedikit Seperempat lagi Oke Nah Ini sudah menyatu Ya, kita Semuanya Aduk perlahan-lahan aja ya Teman-teman Untuk mama-mama pemula Gak usah takut untuk mencoba Dan yang suka video saya Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share Kita juga tekan bell-nya Untuk mendapatkan video-video terbaru saya Ya Terima kasih Sebelumnya Nah, oke Ini campur rata Nah, untuk memudahkan Saya menggunakan plastik segitiga Adonannya Kita masukkan Kedalam plastik segitiga itu ya Nah Nah, ini contohnya Kita bentuk seperti ini Ini loyang yang sudah saya panaskan Pakai teflon datar Atau teflonnya boleh Nah Kita bentuk seperti ini ya Kita tutup Apinya kecil aja Jangan besar-besar Jangan besar-besar Sangat kecil Nah, ini sudah Mulai matang bawahnya Saya tambahin lagi Biar Jadinya lebih tinggi ya Nah, seperti ini Kita tutup lagi Kita bakar Kira-kira 4-5 menit Tapi harus hati-hati Jangan sampai gosong Perhatikan terus Apinya ya Nah, ini sudah mulai Bisa dibalik Pelan-pelan aja Nah, ini hasilnya Nah, ini hasilnya nanti Seperti ini Mams Maaf tadi ya Videonya terpotong Tapi lebih kurang Hasilnya seperti ini Ini tadi sisa bahan Masih ada Dan Saya Bakar lagi Nah, ini seperti ini Mams Kalau bisa lebih putih lagi Oke Nah, saya juga gunakan Teflon kecil Untuk bikin Nah, kebetulan Saya punya teflon kecil Cuma muatnya satu aja ya Jadi, saya pakai 2 teflon Nah, seperti ini Hasilnya Mams Cantik ya Nah, kuenya Sudah matang Kita mau Plating sekarang Nah, untuk Sausnya Sesuai selera Mama-Mama Kebetulan Saya ada Strawberry Mama mau punya Saus coklat Atau pakai Susu kental manis Ataupun blueberry Boleh-boleh aja Silahkan Nah, ini hasilnya Mams Seperti ini Warnanya Agak kecoklatan Ya Mams Karena tadi Saya sudah coba Agak Tutu dari ini Tapi ternyata Dalamnya Kurang matang Ya, seperti ini Mams Ini lembut Banget Banget Sangat-sangat Lembut Dan rasanya pun Enak banget Nah Kita kreasikan Sesuai Keinginan kita Seperti ini Seperti ini Kira-kira Mama-Mama Bagaimana Kita mau lihat Sama-sama Dalamnya ya Mama-Mama Ya, empuk Sekali Saya mau potong Ya, lembut sekali ya Sangat-sangat lembut Kita potong Kita lihat tekstur Dalamnya Seperti apa Ya Mams Wow Lembut sekali Nah, ini dia Ini Mams Sangat lembut Sekali Mams Rasanya Sangat Enak Soful Pancake Atau Pancake Jepang Flavky Ya Mams Ya, selamat mencoba Di rumah Semoga Mama suka Suami suka Anak-anak juga suka Sampai jumpa Mams Sub indo by broth3rmax